Masih belum diketahui apa status baru dari Rahmat Yassin selanjutnya. Ini di akhir masa jabatannya sebagai Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirayudin, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait kasus dugaan korupsi di tubuh PDAM. Pada Kamis siang, Ilham Sirayudin menghadiri acara pelantikan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Terpilih. Mantan Wali Kota Ilham Arief Sirayudin melantik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Makassar Terpilih periode 2014-2019. Mantan Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirayudin, digantikan pasangan Muhammad Ramadan Pomanto. Dalam akhir jabatannya, Ilham Arief ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus PDAM dengan dugaan kerugian negara Rp38,1 miliar. Menanggapi penetapannya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi terkait kerja sama kelola dan transfer instalasi PDAM Kota Makassar, Wali Kota Makassar, Ilham Arief Sirayudin mengaku tidak tahu-menau terkait proses kerja sama PDAM Makassar dengan pihak swasta. Ya mengenai kerja sama, kerja sama dengan pihak teraya. Dan kerja sama itu kan terbuka dilakukan sesuai mekanisme Kepres. Dan posisi Wali Kota itu kan tidak mengambil keputusan di situ. Bahkan ada badan pengawas, jajaran direksi yang lebih paham. Jadi kalau teknis dan lain sebagainya, ya saya kira yang paling tahu itu adalah jajaran direksi. Saya cuma tidak tahu di mana letak masalah yang kemudian kami terbawa dalam. Tapi sekali lagi bahwa kami menyadari bahwa kerja KPK yang sudah panjang ini kemudian menyimpulkan sehingga kami pun akan siap mengikuti proses tahapan hukum seranjutnya. Terima kasih.